bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim dan jangan lupa kita baca salawat Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa atau kasih apapun yang mampir di channel ini pagi ini kami ada di luar untuk menyapa menyatu dengan Allah ingin menyampaikan dan saling mengasihkan mari kita bijakkan dan mersihkan penuh tindak dan menjadikan diri untuk kita bisa bermanfaat kalau kita tidak bisa bermanfaat paling tidak kita tidak mengganggu orang yang berbuat kebaikan Allah melengkati kita dengan berbagai nikmatnya dan Allah menciptakan alam tidak dengan begitu saja penuh dengan makna yang ada salah satu contoh mungkin kita tidak menyadari bahwasannya Allah kita sering dengar Allah menciptakan hari tujuh langit tujuh ya bahkan surga katanya ada tujuh tingkatan neraka juga tujuh tingkatan pada diri manusia ketika kita sujud ketika kita sujud semua juga itu menghadap kepada Allah sujud semua satu muka dua telapak tangan tiga itu dua lutut yang keempat adalah perbuatan kalau kita jumlah-jumlah itu kita hitung tujuh artinya menuju kepada diri Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di bagian organ kepala satu dua tiga empat lima enam tujuh semua yang diciptakan oleh Allah penuh dengan makna maka cukup dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa bertambah rasa syukurnya kita kepada Allah maka dari itu itu mari kita sesama manusia yang selalu lampir mari untuk saling bernasehat saling untuk menjadikan diri bagaimana bermanfaat sekecil apapun kebaikan itu akan dinilih Allah s.w.t sekecil apapun untuk burukkan akan dinilih dan akan dibalas s.w.t bermain ya malimu sekolah teratih hai raya raya rawam yang malimu sekolah teratih cukup ini mudah-mudahan kita semua dengan berbagai pekerjaan yang bervariasi mungkin ada kawan-kawan jadi youtuber ataupun cinta suka memuka video-video yang memuat mudah-mudahan saja ini bisa memuat Mari kita lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillah dan ketika kita mengalami keburukan atau kasuram kita cepat-cepat ingat kepada Allah dengan istighfar astagfirullah bisa dengan sederhana astagfirullahaladzim dan kita selalu biasa menyebut nama Allah maka bisa dengan kemudian ketika kita mengalami kegagalan ingatlah kita bertawakkal kepada Allah ini bisa bermanfaat terutama pada diri saya bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah miliki Allah dan kita ini hanya sebagai media mari untuk saling berbuat kebaikan yang bermanfaat demikian sahurna channel jangan lupa like, share kalau bermanfaat dan kalau mau menitip sedokahnya dengan subscribe terima kasih untuk menunjang kemajuan daripada channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax